Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Materi kita hari ini adalah aplikasi pupuk kandang Kohe ayam fermentasi yang dilakukan oleh teman saya Jadi satu lubang tanam untuk pupuk dasaran Kita menggunakan sebanyak 3 kg pupuk kohe ayam yang sudah terpermentasi Kalau kohe ayam sudah terpermentasi seperti ini Mau kita tanamkan di hari yang sama juga tidak apa-apa Saratnya memang sudah terpermentasi secara sempurna seperti ini Jadi tekstur, warna, mambunya memang sudah berubah total Jadi kohe ini sudah kita fermentasi selama 4 bulan Jadi insya Allah memang sudah terurai dan terpermentasi secara sempurna Jadi nanti saran saya kalau kawan-kawan menggunakan kohe ayam Jangan sekali-kali menggunakan kohe ayam mentah yang memang belum terurai atau terpermentasi Kalau saya amati di lapangan pada tanaman sebelum-sebelumnya Salah satu penyebab serangan penyakit mematikan pada tanaman alpukat yaitu penyakit kanker batang Atau yang disebabkan oleh jamur fitok tora yaitu salah satunya memang disebabkan oleh pupuk kandang atau bahan organik yang memang belum terpermentasi secara sempurna Jadi nanti kalau tidak terpermentasi silahkan kawan-kawan bisa menggunakan sumber bahan organik yang lain seperti kompos atau pupuk organik pabrikan yang lainnya Jadi terserah kalau saya dosisnya 3-5 kg untuk dasaran Kemudian pertanyaan lagi kepada kawan-kawan Dan kenapa pada ciri khas penanaman alpukat pada kebun saya memang saya tidak menggunakan pupuk kimia sebagai dasarannya Jadi seperti ini Kalau di saya memang kimia tidak saya masukkan Paling nanti saya masukkan kapodolomid kemudian rok pospat Jadi semuanya memang berbahan dari alam yang memang belum tersentuh oleh kimia Jadi sifatnya tanaman baru atau wibit baru pindah tanam Itu yang dibutuhkan proses adaptasi dengan lingkungan baru Yang awalnya memang kondisinya di pembitan lain dan setelah kita pindahkan ke lapangan ini akan menghadapi lingkungan yang baru Jadi yang dibutuhkannya memang proses adaptasi Jadi kalau kimia itu sebenarnya belum begitu dibutuhkan pada tanaman alpukat maupun tanaman yang lainnya Yang baru kita pindah tanam Nanti setelah 1 bulan setelah tanam baru kita aplikasi pupuk kimia sebagai pupuk perawatan atau pupuk susulan lanjutannya Silakan saja nanti kawan-kawan yang menginginkan atau menghendaki pupuk dasar yang memang langsung diikutserdakan kimianya Namun kalau saya tidak pernah Selama ini saya menggunakan sebagai dasaran cukup Kohei ayam yang sudah terplementasi Kemudian nanti pupuk dolomid Kemudian yang ketiga itu rok pospat Tapi nanti posisinya di waktu yang berbeda Mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan langsung masuk ke segmen penanamannya Di 7 atau 10 hari kemudian kita melihat kondisi cuaca Jadi sekarang cuaca di 4 hari terakhir di lokasi saya Jadi hujan terus menerus Sehingga nanti akan menjadi bahan perimbang kita untuk melakukan penaman Bisa saja kita tunda menunggu cuaca lebih bersahabat lagi Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh